Untuk jadi orang takwa, kata Allah, saya buka siapapun bisa takwa Orang takwa itu adalah orang yang terus menambah imannya Terus yakin, terus menguatkan jiwanya Jadi kalau ada yang meragukan, wah yakin saya Allah itu bukan Tuhan, yakin saya Tuhan Kalau mau ucapkan sampai mulutmu berbusa pun saya yakin Allah Tuhan Kalau mau ceramahi saya untuk menjauhkan saya dari Allah, gak akan bisa Walaupun ilmu saya gak sampai, iman saya telah kuat tertanam dalam jiwa saya Jadi orang-orang takwa itu dia gak pernah ragu Tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin Pada setiap hal yang bahkan belum nojik pun dia yakinkan dulu Jadi kalau anda ingin jadi bagian dari orang takwa Terus-terus tambah iman, tambah yakin, tambah yakin Maka semakin kita bertambah keyakinan kepada Allah Dalam setiap situasi, akan bertambah ketenangan dalam jiwa kita Dalam situasi ini pun sama, kita ada wabah sekarang Itu kan, diuji oleh Allah dengan COVID-19 Kalau kita tambah kuat kedekatan dengan Allah Banyak zikirnya, banyak salawat pada Nabi Banyak mengamalkan petunjuk Nabi Kalau petunjuk Nabi itu pasti itu, pasti dari Allah sumbernya Ya kan, pernah saya buat ini, ini yang ada diagram ini Mungkin nanti, besok lusa lah saya coba terangkan ini Yang wabah ini, udah liat kan, yang saya tunjukkan ini Ini kan ada semua 15 abad yang lalu Kata Nabi itu, atani Jibril alaihissalam Jibril datang kepada aku Menyampaikan bahwa umatmu akan diujibil huma wa ta'un Dengan demam Dan wabah Fa'amsakatil huma bil Madinah Wa nasyarat ta'un fi syam Dan demam itu akan ditimpakan kepada masyarakat Madinah Pada saat itu nanti Kemudian wabah akan ditimpakan pada orang Syam, Syam, Syam sekarang 4 negara Ada Syria, Jordania, Libanon, Palestina 4 Dan nyata itu Nyata di Madinah pernah ada demam Di Syam, di Awamis dulu Awamis itu daerah Palestina dulu Yang diambil sama Zionis sekarang Daerah itu, daerah Palestina Ada yang menyebut Jordan itu masuk ke Palestina sebetulnya Betul kejadian Di tahun 18 hijrah 8 tahun setelah Nabi wafat Betul-betul terjadi Pa'un wabah Di Syam Nah, dan sahabat sudah siap Apa diantara kesiapannya? Siap, karena Nabi sudah sampaikan Ya, ini loh penanganannya seperti ini Ini sebab-sebabnya Disebutkan dari sebab interaksi sosial yang mungkin salah Ada sebab salah makan Ada sebab perbuatan orang-orang yang niatnya tak bagus Ada semuanya Dan cara menangannya sudah ada Jadi mulai penanganan teknik Yang seorang ada istilah karantina wilayah lockdown Itu sudah ada di hadits tapi sudah ada Lockdown parsial ada semuanya Begini, begini, begini Isyaratnya ada Ya, kemudian Bahkan sampai ketatanan spiritual Ya, mungkin boleh jadi Boleh jadi Orang yang tak terkena wabah itu Karena kepanikan Karena tak tenang Bisa berpenyakit lebih panah dibandingkan dengan yang kena wabah itu sendiri Atau boleh jadi yang terkena positif itu Kecil peluang sembuhnya Karena tidak tenang Coba lihat sekarang Ada orang panik Panik baying Beli ini, beli ini Takut habis makanan Takut ini, takut itu Dan sebagainya Ada orang takut Bahkan ada yang sakit Bukan Kafid pun Takut menguburkan Takut macam-macam Ya Maka ada nanti motivasi Dari Nabi Kalau kita baca hadits Nabi itu Sahih Ya Ya Dan tidaklah Ada seorang hamba Jika saat terjadi wabah itu Dan dia tinggal di tempatnya Di negeri itu Ya, sabiran Muhtasiban Dia sabar Dan banyak mengoreksi diri Dan dia yakin Bahwa semua Telah Allah tetapkan Dalam hidup ini Dengan solusi Dan jalan keluarnya Dengan hikmah-hikmahnya Jadi kalau ada orang seperti ini Diuji dengan apapun itu Jadi kalau kita diuji dengan apapun Ujian Kita mengeluh Tidak akan menyelesaikan persoalan Anda punya masalah di rumah tangga Terus Anda mengeluh Apakah selesai masalahnya? Tidak Ini ada wabah Apakah akan selesai Dengan banyak berselisih Banyak menuduh Banyak ini Tidak akan selesai Apa yang harus dilakukan? Tenangkan jiwa kita Bermunajat kepada Allah Lantas berikhtiar Yuk ikuti petunjuknya Semua bersinergi Hindari saling mencelah Hindari saling menuduh Hindari kepentingan-kepentingan sesat Duduk bareng-bareng Sinergi semua Saling bantu Dokter kita support Perawat support Ini bangun ini Yang birokrasi Yang diplomasi Yang semua ulama Semua dukung masyarakatnya Kalau semua sudah bisa bersinergi Selesai Tapi ada satu Yang jadi solusi Secara spiritual kuatkan Karena kalau kuat spiritualnya Imun kita pun bertambah Ketenangan jiwa itu muncul Maka jiwa yang tenang Akan melahirkan aktivitas yang cemerlang Itulah iman Kenapa kita diminta beriman Supaya tenang Jadi kalau ada orang beriman Belum tenang Ada yang belum sempurna keimanannya Ya Ada orang beriman Belum bahagia Ada yang belum sempurna imannya Ada orang beriman Belum sukses Ada yang belum sempurna Keimanannya Nah sekarang Kalau Anda ingin bertanya Ya Allah Bagaimana cara saya melatih iman Supaya di upgrade terus Supaya melahirkan ketenangan pada jiwa saya Supaya saya bisa sukses Supaya saya bisa bahagia Bagaimana caranya Itu yang insya Allah kita bahas Di pertemuan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.